Kurikulum Merdeka Belajar Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang dipandu oleh Bapak Dr. Andres Sumarno Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tema 4 Pemberdayaan Masyarakat dengan pokok bahasan Pemberdayaan Masyarakat dengan sub-pokok bahasan Literasi Keuang Tujuan dan Indikator Capaian Pembelajaran Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengurekan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya dan mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat Setiap hari manusia melakukan keputusan keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan Keputusan keuangan merupakan hal yang dilakukan oleh setiap individu baik dalam hal pembelian, penjualan, tabungan, investasi, ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan keuang Prinsip dasar keuangan tradisional adalah berlaku rasional Yang artinya, setiap manusia diasumsikan selalu rasional dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan Pembuatan keputusan salah satunya disebabkan oleh penguatan keuangan atau literasi keuang Literasi yang kurang akan mengakibatkan keputusan keuangan yang tidak terarah Pengetahuan tentang literasi sangat penting pada masa sekarang karena pertumbuhan produk keuangan sangat cepat dan mudah diakses oleh semua orang di dunia Hasil survei nasional literasi keuangan nasional yang dilakukan oleh Foto Ritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2019 tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 38,03% Angka tersebut tergolong rendah dan menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan dan pengelolaan keuangan masih tergolong rendah Hal ini akan berdampak pada keputusan keuangan yang diambil oleh masyarakat Masyarakat yang tidak memahami konsep tentang keuangan akan menghabiskan pendapatannya untuk transaksi dan melakukan pinjaman lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang disimpan Mereka juga cenderung membayar bunga pinjaman yang tinggi Prinsip dasar ekonomi digunakan sebagai dasar literasi keuangan diantaranya Satu penganggaran, tabungan, investasi, pinjaman, asuransi, diversifikasi, dan membuat perbandingan Literasi keuangan menurut UJK merupakan serangkaian aktivitas atau proses untuk meningkatkan pengetahuan atau kenulis Keterampilan, skill, konsumen maupun masyarakat luas Dan kemampuan atau kompetensi agar dapat mengelola keuangan secara lebih baik Kemampuan seseorang dalam memahami tentang literasi keuangan menurut UJK dibagi menjadi empat tingkatan Yaitu Well Literate Yaitu ketika seseorang mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan Karena keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki terhadap layanan produk keuangan tersebut Yang kedua, sufficient literate Yaitu ketika seseorang mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan Yang ketiga, last literate Yaitu ketika seseorang kurang mempunyai pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan Serta beberapa pengetahuan tentang produk lembaga serta jasa keuangan Keempat, illiterate Yaitu ketika seseorang tidak mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan Serta tidak mempunyai keterampilan dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan Seseorang dengan literasi keuangan yang baik atau well literate Akan lebih mudah melakukan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan Mereka cenderung paham tentang bagaimana mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangannya Padahal, manfaat memahami literasi keuangan bagi masyarakat adalah Mampu menyeleksi, memanfaatkan produk, layanan keuangan sesuai kebutuhan, kemampuan, dan melakukan perencanaan keuangan yang baik Dua, terhindar dari investasi yang tidak jelas Diskusikan dengan teman sebangkumu Contoh literasi keuangan yang paling sederhana Satu, mari kita asumsikan bahwa Jono dan Joni menghasilkan 5 juta rupiah setiap bulan Jono merupakan seseorang yang berada di tingkat well literate atau melek finansial Sedang Joni adalah seorang yang illiterate dari kedua orang tersebut Buatlah perencanaan keuangan dari Jono Dan bandingkan dengan rencana keuangan dari Joni dalam mengalokasikan gajinya Bandingkan perencanaan keuangannya Kemudian tarik sebuah kesimpulan Sampaikan di depan kelas Teman yang lain menanggapi presentasi kali Aktivitas individu Buatlah mind map terkait konsep uang, pendapatan, tabungan, investasi, serta literasi keuangan Waktu lebih berharga daripada uang Anda bisa meraih uang lebih Tetapi Anda tidak bisa meraih tambahan waktu Berbakti untuk negeri Sumarno Kuritno, blogspot.com Akhirul kalem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!